selamat menikmati untuk menambah ilmu pengetahuan nah tempat ini adalah perpustakaan daerah kota metro perpustakaan ini terletak di jalan Brigadir Jenderal Sutyoso atau tempatnya ya dekat-dekat SD1 Lepang Samber dan di belakang kita mungkin kelihatan ya tuh Kubah Masjid Takwa berarti perpustakaan daerah ini dekat di daerah situ lah fasilitas di perpustakaan daerah metro ini juga terdapat area parkir itu area parkirnya sangat luas dan disini dijaga keamanannya yaitu dikasih karcis jadi buat teman-teman gak perlu takut kehilangan kendaraannya yuk kita cek ke dalam perpustakaan daerah metro inilah area lobby dari perpustakaan daerah kota metro disini jika kita ingin kita harus jika ingin kita meminjam buku kita harus menulis daftar terlebih dahulu menulis absenis itu dan bisa menitipkan tuh barang-barang bawaan kalian di lemari ini yuk kita cek ke dalam perpustakaan daerah kota metro ini dilengkapi dengan tiga lantai lantai pertama yaitu ruangan anak disini untuk anak-anak untuk belajar kita kita ke lantai dua kita cek di lantai dua ya di lantai dua ini terdapat seperti tata-tata pengunjung perpustakaan statistik koleksi yuk ke dalam di lantai dua ini ada dua ruangan yang pertama ruangan referensi sebelah kiri dan sebelah kanan ruang peminjaman buku koleksi buku kita cek yang ruang referensi terlebih dahulu di ruang referensi ini terdapat banyak buku-buku tentang undang-undang KUHP dan tafsir-tafsir rakyat tapi sayangnya di sebelah sini atau ruangan sebelah ruangan referensi ini buku tidak boleh dibawa pulang atau dipinjam ruangan ini khusus untuk dibaca aja di ruangan ini kita cek di ruang koleksi umum disini baru di ruangan ini baru buku boleh dipinjam nah ini penjaga tuh penjaganya tuh kalau pinjam buku disitu sama orangnya ya kita cek apa aja sih kira-kira di pusdaya yang ruangan peminjam buku ini tadi kata penjaga ruangannya atau pusdanya itu terdapat sekitar lebih dari 100 ribu judul buku disini nah hari ini mungkin lagi pada sekolah ya makanya sepi di pusdanya makanya ayo ramein pusda belajar jangan cuman mainin game di pusda ini juga dilengkapi dengan free wifi jadi buat teman-teman yang gak ada kota bisa 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 mampir disini buat internetan lah ya tapi ya sambil baca buku lah informasi-informasi yang penting buat teman-teman jika hari pusda itu ingat gak boleh ribut tuh ada bacaan itu harap tenang oh tadi saya belum jelasin ya nah disini ada komputer ada CPU nih ada komputer hari-hari biasanya komputer itu dipasang disitu ya buat teman-teman yang lagi pengen browsing tentang buku-buku apa aja saya berada di tengah-tengah apa lemari-lembari buku ya apa aja sih kira-kira bukunya udah apa aja ya cek-cek cek tuh wih lengkap tuh tiap hari bisa membaca buku disini ya oh ya ingat informasi sementara buat teman-teman peminjaman buku disini dibatasin waktu ya berarti satu buku itu satu minggu berarti dan disini maksimal peminjaman buku itu hanya boleh dua itulah informasi buat teman-teman tentang tempat yang bermanfaat buat teman-teman menambah ilmu semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman semua dan get belajar oke da bye sub indo by broth3rmax Terima kasih.